Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, baiklah sahabat informasi kesehatan, kalau pada video sebelumnya itu channel informasi kesehatan membahas tentang makanan, minuman, apa saja yang harus dihindari atau dibatasi oleh sahabat-sahabat kita yang sedang menderita penyakit ginjal Nah, pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang ginjal juga, akan tetapi, makanan dan minuman apa saja yang dapat membantu meluruhkan dari batu ginjal itu sendiri Nah, itu tema pada video kali ini Mungkin pada makanan, minuman yang akan dijelaskan atau disebutkan pada video ini, dapat Anda praktikan di rumah Nah, tetapi alangkah lebih baiknya, sebelum Anda menggunakan makanan dan minuman tersebut, lebih baik Anda berkonsultasi dengan dokter Anda Karena memang, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda, apalagi kalau Anda sekarang dalam keadaan hamil atau menyusui atau memiliki bayi seperti itu Tanpa panjang lebar, kita langsung cek saja apa sih makanan dan minuman itu Yang pertama, itu adalah air putih Ya, air putih Disini jangan disalah artikan bahwa dengan meminum banyak air putih, itu dapat menghancurkan dari batu ginjal Takkan tetapi, air putih disini dapat membantu mempercepat dari pengeluaran batu ginjal melalui urin Semakin kecil batu ginjal tersebut, maka semakin cepat pula untuk dikeluarkan Akan tetapi, apabila semakin besar batu ginjal tersebut, maka akan semakin susah juga untuk keluar dari dalam tubuh Meminum atau mengkonsumsi air putih ini setidaknya 2 liter per hari Karena kenapa? Karena biasanya orang-orang yang kecil sekali, porsi minum air putih Mereka ini lebih rentan dengan yang namanya terkena batu ginjal Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang memiliki kebiasaan minum air putih setidaknya 2 liter per hari Nah, dan juga disini harus diperhatikan, kita harus menghindari yang namanya dengan alkohol Terus minuman bersoda, dan juga minuman-minuman yang diberi dengan pemanis Yang kedua, yaitu adalah asam sitrat Nah, asupan asam sitrat ini penting untuk tubuh kita Nah, asam sitrat ini bisa kita peroleh dari jeruk, kemudian lemon Karena memang memiliki kandungan dari asam sitrat yang cukup tinggi Dan juga jeruk sama lemon ini dikenal dengan vitamin C-nya yang tinggi Asam sitrat disini dapat membantu mencegah batu ginjal dengan 2 cara Yaitu yang pertama, dengan berikatan dengan kalsium yang ada di urin Sehingga dapat memperkecil resiko dari pembentukan batu itu sendiri Yang kedua, disini asam sitrat dapat berikatan dengan kristal kalsium oksalat Sehingga dapat mencegah batu menjadi lebih besar Nah, dengan adanya ikatan dari asam sitrat dengan kristal kalsium oksalat ini Yang mencegah terbentuknya batu ginjal menjadi lebih besar Maka akan mempermudah batu-batu ginjal yang berukuran lebih kecil untuk keluar dari tubuh kita Dan tentunya, ini juga harus didukung dengan konsumsi air putih setidaknya 2 liter per hari Yang ketiga, yaitu jangan mengkonsumsi vitamin C dalam jumlah tinggi Nah, kalau yang ini pasti sahabat informasi kesehatan bertanya-tanya gitu kan Kalau yang tadi lemon sama jeruk, itu merupakan buah-buahan yang mengandung akan vitamin C Tapi kalau sekarang malah dilarang gitu kan Nah, hubungannya dengan yang ketiga ini yaitu adalah vitamin C dosis tinggi dari suplemen Bukan dari buah-buahan maupun sayur Karena dalam sebuah penelitian, mengatakan bahwa orang yang mengkonsumsi vitamin C dalam bentuk suplemen Dalam rosis tinggi, ini beresiko lebih besar terkena dengan yang namanya batu ginjal Dibandingkan dengan vitamin C yang didapatkan dari buah-buahan maupun sayur Dan seperti jeruk, lemon, ini tidak ada hubungannya dengan pembentukan batu ginjal Sehingga di sini harus hati-hati dengan konsumsi vitamin C dari suplemen Akan tetapi, saran saja untuk sahabat informasi kesehatan di rumah Apabila Anda memiliki gangguan pencernaan seperti mah misalnya seperti itu Maka kita di sini harus berpikir lagi untuk mengkonsumsi lemon atau jeruk ini Karena apa? Karena memang dapat memperperih dari lambung itu sendiri Yang keempat, yaitu mengkonsumsi cuka sari apel Karena cuka sari apel ini mengandung asam sitrat yang dapat membantu melarutkan simpanan kalsium yang ada di dalam tubuh Nah, berdasarkan penelitian pada tahun 2019 Lebih dari 9.000 orang yang terlibat dalam penelitian tersebut bahwa Hasil yang didapatkan yaitu orang-orang yang mengkonsumsi cuka daripada yang tidak Itu lebih rendah akan terkena batu ginjal dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengkonsumsi cuka Yang kelima, yaitu kacang merah Nah, kacang merah di sini sering sekali digunakan di India sebagai obat tradisional untuk meningkatkan kesehatan ginjal Kemudian untuk membersihkan ginjal dan juga untuk melarutkan batu ginjal Nah, di sini caranya cukup sederhana yaitu dengan menyaring air yang dari kacang merah yang sudah dimasak Kemudian itu airnya diminum beberapa gelas setiap hari Baiklah, sahabat informasi kesehatan Itu dia informasi pendek yang bisa diberikan oleh channel informasi kesehatan Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Terutama bagi sahabat-sahabat kita yang sedang memang mengeluhkan adanya batu ginjal Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh